Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama Lotus Andalan Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana pelemahan IHSG sepanjang hari ini, serta prediksi perdagangan akhir pekan, kita sudah bersama dengan Krishna Dwi Setiawan melalui sambungan telepon Head of Service Lotus Andalan. Mas Krishna, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tapi kita lihat bahwa IHSG hari ini terkoreksi ke zona merah di 0,89 persen, ini juga senada dengan Bursa Asia yang ikut memerah. Prediksi Anda seperti apa, sentimen negatif yang mempengaruhinya? Ya, betul Popi. Jadi, kelihatannya memang indeks hitam dan juga indeks pusat saham regional dan juga global, kelihatannya belum bisa, apa namanya, belum bisa sustainable gitu ya, ini pemulihannya. Jadi, mungkin kalau kita melihatnya dari kacamata sebulan yang lalu, kita masih agak optimis. Tapi ternyata, makin ke sini, makin ke sini, dari berjalanan waktu, mulai terkuat lagi beberapa hal yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak pernah kita cek. Misalnya, seperti bahwa persembangan pandemi ini, katanya akan disubah ke pemulihannya lebih lama, dan dampak-dampak ekonominya kepada negara-negara, bersama negara-negara persembang yang memang kelihatannya tersenal cukup parah dari sisi pendanaannya, itu termasuk Indonesia yang kita lihat hari ini juga dilihat oleh investor asus sebagai situasi yang negatifnya. Dan, ya, ditambah beberapa hal, seperti misalnya, kita dengar ada kabar bahwa J.P. Morgan, J.P. Morgan Global gitu ya, pusatnya, induknya itu, mendowngrade atau melihat bahwa saham-saham sektor finansial, terutama perbankan, itu prosyeknya negatif dilihat dari sudut manapun, jadi mereka kelihatannya melakukan penjualan aset-aset mereka di sektor perbankan. Dan itu memang kita bisa lihat di beberapa hari terakhir ini, saham-saham perbankan terkena dampak aksi jual asing ya. Yang paling parah kita lihat bersama BBRI ya, BRI yang hari ini. Baik, kita tahu bahwa J.P. juga mengatakan sesuatu soal resesi ekonomi yang saat ini juga kita tidak tahu karena dampak pandemi. Seberapa besar bahwa ini terus membuat pesimisme di pasar? Dan bagaimana prediksi Anda untuk KHSG pekan depan? Ya, Papi, kalau pandangan The Fed memang, memang selalu, biasanya memang selalu bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan market ya. Jadi, market selalu diombang-ombang dengan apa yang dinyatakan oleh The Fed. Bahwa The Fed menolak untuk menurunkan sehubungan sampai singkat negatif, ya itu dipandang negatif juga, direspon negatif oleh market. Tapi ya, kita tahu The Fed kan sudah jor-joran gitu ya, melakukan segala cara membanjiri sistem finansial Amerika dengan liquiditas. Tapi kelihatannya itu dipandang belum cukup. Nah, itu menjadikan, jadi prospek kita market ini untuk besok dan bersama beberapa hari ke depan mungkin masih akan berada dalam tekanan jual. Yang kelihatannya sekali asing ini belum terlihat ada indikasi berhenti melakukan aksi jualnya, Papi. Oke, baik. Mas Krishna, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya. Terima kasih.